Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita ketemu lagi di cerita inspiratif sengkala hari selasa di bulan Juni tahun 2017, seorang emak-emak di Cina yang sebut saja namanya Maichi sedang jalan-jalan ke toko batu giok lihat-lihat barang ih bagus, imut kayak aku batu giok adalah salah satu batu yang paling dihargai di Cina harganya mahal sekali karena selain keindahannya, menyimpan identitas historis dan dipercaya bisa melawan penyakit dan berbagai gangguan iblis harganya pun lebih mahal dari emas nah, si ibu ini kena apes, pas lagi mainin batu giok yang sedang didisplay eh jatuh, lung si batu giok pecah jadi dua belum panik karena belum tahu harganya nanya ke penjual kok ini harganya berapa ya? saya barusan pecahkan oh, itu harganya 300 ribu yuan hah? saya gak ngerti kalau dirupiahkan berapa oh, itu kalau dirupiahkan 663 juta rupiah oh, segitu ya barang kecil gini kok harganya seharga rumah ya yaudah nanya segitu dulu lah dia mulai keringetan mulai panik yang sebenarnya si ibu gak nanya lebih lanjut karena batu giok memang mahal dan diduga harganya memang segitu dia mencoba menenangkan diri menelpon temannya lalu keringet dingin keluar pucat pingsan paniknya udah kelewat ini udah kena struk ini kan gak sengaja doang cuman memang jatuh ya, kan semua orang biasa menjatuhkan barang-barang kan dan apa yang dilakukan si ibu ini juga sebenarnya dilakukan oleh orang lain di seluruh dunia bahkan setiap hari pasti ada seseorang yang menjatuhkan satu barang ke lantai ya, cuman yang apesnya itu adalah si ibu ini yang dijatuhkannya itu adalah sesuatu yang bernilai 663 juta rupiah pemilik toko gak bisa menggratiskan sekali lagi itu kan memang batu giok dan mahal memang dimengerti kalau maici gak sengaja merusaknya tapi si penjual juga jelas gak bisa memperbaikinya sengaja atau tidak patah tetaplah patah rusak tetap gak bisa dijual dan harus diingat ya bahwa ini adalah Cina bukan Wakanda tempat dimana orang yang ditagih lebih galak daripada yang nagih ketika si mak jelas gak bisa bayar penjual giok hanya mau berkompromi soal harga tapi bukan menganggapnya lunas sama sekali dari kompromi itu ditetapkan bahwa harga nilai giok itu adalah sekitar 400 juta rupiah itu harga dasar dari nilai asli gelang giok itu jadi si maici cukup membayar ganti rugi senilai itu seharga wuling almas tipe terbaru tapi gak dapat apa-apa jadi mau nangis mau sedih mau pingsan ya wajarlah kita turut berduka atas musibah itu musibah yang sebenarnya bisa menimpa kita kapanpun dan dimanapun sobat sadar gak bahwa kejadian itu sering terjadi dalam bentuk yang lain ada bapak-bapak naik motor gak sengaja nginjek jalan berlubang terguling terus kelindes mobil dari arah berlawanan si bapak itu cuman gak sengaja tapi nyawanya melayang dan si pelindas cuman gak sengaja tapi dia melindas dan urusannya jadi panjang ada banyak ketidak sengajaan yang berujung fatal dan ini bukan soal kehati-hatian bahkan orang paling hati-hati pun gak bisa menghindari sesuatu yang namanya gak sengaja sekarang kalau sobat ada di posisi itu posisi si ibu itu mau gimana semoga kita gak pernah mengalamin ketidak sengajaan yang fatal kayak gitu tapi di sisi lain kita gak bisa menyangkal bahwa mekanisme seperti itu memang sering terjadi karenanya biasakan diri untuk mengantisipasi masa depan persiapkan berbagai kemungkinan dan tahan diri dari semua hal yang berpotensi besar menghasilkan ketidak sengajaan yang fatal tajamkan kecerdasan emosi kalau gak butuh-butuh amat gak usah beli kalau gak pengen-pengen amat gak usah dituruti kalau ada kesempatan jangan lupa diri kontrol diri kontrol emosi karena kita gak pernah tahu dari arah mana takdir menyapa kita semoga dipahami terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati